Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Manusia adalah tempatnya salah dan keliru Karena dengan kesalahannya Ya itulah manusia Tapi kalau salahnya fatal Maka ya harus diluruskan Seperti seorang kus yang sedang viral Yang dia itu Mampir di podcast sana sini Yang penontonnya banyak Dia membawa-bawa Ayat Quran Untuk membela praktek sulapnya Perlu diketahui Itu adalah Sebuah dosa yang besar Di sisi Allah Ta'ala Jangan sampai kita selalu kaum muslimin Berkata tanpa ilmu Apalagi terkait Al-Quran Apalagi untuk membenarkan Atau melakukan sebuah Pembenaran praktek sulap Abel-abel Untuk mengambil Buhul sihir Saya kaum muslimin Yang tentu sangat percaya Dengan adanya sihir Karena itu adalah Sebuah Bentuk keimanan kita Beratul Al-Quran Akan tetapi Kalau untuk sulap tipu-tipu Berkedok ma'unah Bukan karumah lagi sekarang Hijrah ke ma'unah Makanya ini yang tidak bisa dibenarkan sama sekali Berdali ma'unah Dan dengan keistikomahannya Yang secara tidak langsung mengecap dirinya itu istikomah Ini tentu tidak bisa dibenarkan Kita bisa lihat dari beberapa referensi-referensi Baik dari Al-Quran maupun penjelasan para ulama Para sahibul karumah Orang yang mendapatkan karumah dari Allah Ta'ala Ini saya bicara karumah dulu ya Kita bisa lihatlah 715 surat Al-Kahfi ayat 19 Ashabul Kahfi Tujuh orang pemuda Lapan bersama anjingnya itu Mereka adalah orang-orang terpilih Dengan Tauhid yang sangat mantap Mereka istikomah menjaga agamanya Menjaga Islamnya Menjaga keimanannya kepada Allah Ta'ala Mereka diberikan karumah Tidur di gua selama 300 tahun lebih Di samping mereka dapat karumah Mereka tidak tahu Kalau ternyata mereka dapat karumah kemuliaan dari Allah Tidur di gua selama 3 abad Buktinya surat Al-Kahfi ayat 19 ini Dan demikianlah Kami bangunkan lagi mereka Supaya mereka saling bertanya-tanya Salah seorang di antara mereka berkata Kam labistum Berapa hari kalian tidur Akhirnya mereka saling menjawab Kami tidur paling tidak sehari atau setengah hari Mereka tidak tahu Bahwa ternyata mereka tidur 3 abad lamanya Luar biasa Dan banyak kisah-kisah orang yang dapat karumah Yang mereka itu tidak bisa mengontrol Kapan karumah itu datang Demikian juga ma'unah Kita bisa lihat dalam hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Hadis ini Ketika Rasul Salah menceritakan tentang Tiga orang Bani Israel Yang mereka kehujanan Berteduh di sebuah gua Ternyata ada batu yang tergelincir Batu besar Sehingga menutup mulut gua Mereka bertiga ini terjebak di dalamnya Ini orang biasa ya Akhirnya mereka bertawasul Kepada Allah Ta'ala Yang pertama Adalah orang yang kebiasaannya itu Memerah susu Susu itu selalu diberikan Kepada kedua orang tuanya Yang sudah tua renta Dan tidak akan diberikan Kepada anak istrinya Sampai kedua orang tuanya minum Hingga suatu ketika Dia mendapati Orang tuanya tidur Dia tunggu-tunggu Sampai kedua anaknya Rengek-merengek-rengek Di kedua kakinya Tetap tidak diberikan Sampai kedua orang tuanya Meminum hasil Susu perahannya Dia memohon kepada Allah Ya Allah Kalau misalnya ini adalah Amalan solehku Berbakti kepada orang tuaku Karena ingin mendapat Rigomu Tolong bukakan Mulut gua ini Akhirnya terbuka Ada celah dari langit Mereka semua bisa lihat Akhirnya Orang yang kedua Juga bertawasul Sama Allah Ya Allah Dulu aku pernah naksir Sama sepuku perempuanku Yang sangat cantik Dia Pengen aku Gahuli Sehingga mensyaratkan Untuk Bekerja dulu Menyediakan uang 100 dinar Ketika Aku bekerja keras 100 dinar itu Sudah aku dapatkan Aku ingin menzinahinya Bukan dinikahi Tapi dizinahi Tapi perempuan itu berkata Takutlah engkau kepada Allah Janganlah kamu Menzinahiku Akhirnya aku tinggalkan dia Karena aku takut sama engkau Ya Allah Kalau misalnya aku tinggalkan Kemaksiatan itu Karena ingin mengharap ritomu Bukalah Mulut gua ini Akhirnya terbuka Terbuka lagi Tapi masih belum sepenuhnya Mereka masih belum bisa keluar Nah yang ketiga Adalah juragan Yang itu dia Biasa memberikan Upah kepada Pekerjanya Sehingga ada satu pekerja Yang dia itu Gak mau menerima upah Kala itu Sampai ditumpuk-tumpuk Akhirnya Upah yang harusnya diberikan Ke pekerja itu Bisa dibelikan Sapi dan penggembalanya Suatu ketika Pekerjanya minta Akhirnya diberikan itu Adalah hasil upahmu Selama ini Sapi dan gembalanya Silahkan bawa pulang semua Kalau aku lakukan itu Karena ingin mengharapkan Ya Allah Bukalah mulut gua ini Mereka susah payah Gak bisa ngontrol Dengan tenaga dalamnya Bim Salabim Belgedes Belgedes Buh Habis itu Mulut gua Seketika langsung Terbuka Mereka adalah Orang-orang istiqomah Bahkan salah satu Di antara mereka Adalah orang yang mau Berbuat maksiat Tapi dia tinggalkan Karena Allah Dia merengek sama Allah Baru mulut gua itu Dibuka sepertemunya Eh ini malah Yang katanya Dapat ma'unah Setiap kali Tampil Bikin konten Ya Bahkan di acara podcast-podcast Dia bisa Menarik Energi goib Menarik benda-benda goib Ya Benda nyata secara goib Ini kan gak masuk akal Bertentangan juga Dengan nas-nas yang Sorry dari Al-Quran dan Sunnah Ayolah bertobat Gak usah ngeyel Kamu itu kurang ngaji Ayo ngaji dulu Saya bukan mau sombong Tapi nyatanya memang seperti itu Supaya anda sadar Bahwa selama ini yang dilakukan Adalah gedok saja Anda tidak mewakili Islam dan Muslimin Khawatirnya orang-orang di luaran Islam sana yang memusuhi Islam Akhirnya punya celah lagi Untuk mengatakan Islam adalah agama yang konyol Jangan na'udubilhamindalik Ya Ayol belajar Quran lagi Belajar tafsir Belajar hadis Di bukunya Sheikh Mahfud Termasi Ya Buhyatul Adkiya Itu jelas Disitu banyak Koul-koul ulama Yang dikutip beliau Bahwa yang namanya karomah Itu harus disembunyikan Beda sama mujizat Kalau mujizat harus ditambahkan Karomah harus disembunyikan Ya Dan banyak manuskrip-manuskrip Kitab-kitab lama Kitab turut Yang menjelaskan bahwa yang namanya karomah Selayaknya tidak Untuk dicari-cari Siapa saja yang menginginkan dapat karomah Apalagi karomah itu berbentuk khwari kula agah Keajaiban-keajaiban yang Di luar batas logika manusia Di luar batas kemampuan manusia Maka dia akan tertipu Dan setan akan main-main disitu Ya Maka sikus yang viral ini Sekali lagi Tidak mewakili Islam dan muslimin Tidak mewakili Pemahaman Quran dan sunnah yang benar Karomah Ma'unah Didapatkan Dengan keistikomahan Ya Dan tanpa Pengetahuan dari orang yang diberikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!